Dua benteng kokoh siap bela PSM lagi. PSM Makassar kini dikaitkan dengan para mantan pemain mereka, untuk kompetisi AFC Cup dan Liga 1 musim depan. Dua nama mencuat, dalam perburuan pemain PSM Makassar. PSM Makassar kini proyeksi pemain guna tatap kompetisi AFC Cup yang lebih dulu digelar sebelum Liga 1 dimulai. Nama-nama besar mulai dikaitkan dengan tim asal Sulawesi Selatan ini. Mulai dari pemain asing, hingga label bintang lokal. Namun yang unik adalah peluang CLBK, dengan wajah lama yang pernah bela PSM Makassar. Keduanya merupakan benteng kokoh Juku Eja, yang malang melintang di sejumlah klub papan atas. Bukan pemain asing apalagi dari klub Eropa. Namun mereka pria kelahiran Sulawesi. Mereka juga pernah jadi bagian sejarah perjalanan Timas Indonesia. Mereka adalah Hamka Hamzah yang berposisi sebagai back, dan juga Rifki Mokodongkit untuk penjaga gawang. Nama Rifki Mokodongkit muncul, setelah PSM Makassar ditinggal dua keeper andalannya. Kini hanya ada dua keeper muda, yang bisa dibilang minim pengalaman pertandingan. Musim lalu, Rifki tampil bersama tim divisi Liga 2. Hal ini dipantau di akun sosial media Instagram at generasi garis bawah PSM, dan masih sebatas rumor bursa transfer. Akun tersebut unggah foto sang pemain dengan caption bernada kode keras. Akankah dia akan kembali? Tulis at generasi garis bawah PSM. Untuk Hamka Hamzah, dirinya dikabarkan oleh akun Instagram at transfer Ligina garis bawah, sejak April tahun 2022. Namun hal ini sulit terjadi, mengingat Hamzah sendiri merupakan manajer dari RANS United. Dirinya sempat jalani operasi, untuk pengobatan cedera yang telah dialaminya. Bahkan postingan ini, dianggap senagai rumor tak berdasar. Hamka Hamzah dirumorkan bakal kembali membela PSM Makassar. Bek senior tersebut saat ini sedang menjalani penyembuhan cedera pasca jalanan operasi. Jika benar Hamka kembali merumput di PSM Makassar, maka dia akan isi posisi yang ditinggal oleh hasil suku ke Arema Malang. Terima kasih telah menonton!